Ini baru berlaku! Assalamualaikum semua. Cantik kan Melaka ni? Kami pun masih tak puas nak ronda-ronda dekat Melaka Bandar Raya bersejarah ni. Jom, kali ni kami bawa pusing-pusing untuk episod yang kedua pula. Ok guys, memanglah kita kalau kata kita datang masa hari biasa ni senang sikit. Lengang, tak ada orang. Tapi sampai inilah kedai makan pun cuti kan. Inilah benda-benda yang kita nak nerai kan. Tak boleh nak nerai. Tak ada rezeki? Tak apa. Kita cuba lain hari. Next time kalau korang pergi Morten, nak rasa lepat-lepat makan kat kampung. Buka rumah orang. Dia dalam rumah orang eh. Ni kedai je lah. Masih lemak dia. Sila tunjukkan si je vaksin. Orang lama betul lah sampai Morten ni. Ok, jom sambung. Terima kasih kerana menonton. Ok guys, sekarang ni saya di persimpangan. Ini teringat dulu masa saya sekolah-sekolah dulu kalau turun Melaka tu. Memang naik bas Enggyab. Dengan bas apa ha? Tak tahu. Lupa dah satu lagi. Sauden. Bas Sauden. So, kita akan turun dekat sini. Ini sesembah lama Melaka. So, kalau malah ke depan tu kita akan pergi ke Eye of Melaka. Dekat bahagian dalam ni dulu masa saya main skateboard dengan main-main member. Belah kanan ni adalah tempat kalau korang nak tengok. Ada ayam-ayam yang duduk di dalam pagar-pagar rumah. Apa-apa sendiri lah ya. Memang cantik lah berbasikal kat sini. Terbaik guys. Enjoy lah kali ni. Selepas kami dah puas ronda Kampung Morten, kami menghalus semula ke Jongke Street untuk visit ke Mummy Jongke House. Suka betul kami tengok street art yang ada di sekitar Melaka ni. Memang unik. Sekarang kami tengah fikir nak makan street food tapi jalan kat mana yang best. Kita tengok Sibli. Macam ni nak jadi captain macam mana ni. Dia dah lulus dah. Tak ada idea dia. Sini banyak kefir hipster. Tak banyak kefir orang-orang. Boleh lah. Kefir hipster. Dekat depan tu nice ni. Nampak macam cantik. Oh dekat sini. Ni restoran eh. So kalau petang-petang sampai malam dia ada banyak restoran dengan bar yang dia pun boleh makan di tepi Sungai Melaka ni. So memang kalau siapa-siapa yang nak rasa feel-feel sikit santai-santai, chill. Ni korang kena rajin. Rajin lalu tepi sungai ni. Baru jumpa. Macam ni dia buka petang sampai sepuluh malam. Sekarang dah tiga petang tapi macam tak buka lagi. Dia cakap close on Wednesday. Wednesday close tapi hari ni bukan Wednesday. Mungkin dia tak buka lagi kot. Mungkin. Memang sepanjang perjalanan dekat sisi dekat riverside Sungai Melaka ni dia memang scenik betul dengan dia punya bangunan pun memang cantik lah. Boleh bang? Boleh. Bapak Gopro baik abang. Berapa ibu orang? Seibu lebih kan? Seibu lebih? Haa. Bukan Gopro ni. Dia instant ks-sisting. Baik abang. Eh. Abang YouTube boleh. Jangan bawa. Jangan buka. Hei. Abang. Abang. Nak mengambah. Boleh 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 boleh. Abang Azman. Tarik TV kan? Haa. Betul? Abang Azman. Tarik TV bang. Masuk lah. Hai abang. Asy'Allah. Hai. Bukro juga. Abang ambah-ambah. Abang ambah-ambah. Jom jump 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 jump. Siapa komentar? Kamu memang dekat RTV kan? Tak apa. Jangan syok makan tengok Abang punya RTV kan? Pertama komentar. Haa. The best lah. Boleh 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 boleh. Haa. Rupa-rupanya fans RTV guys. Prod jugalah kami bila RTV dah sampai ke Melaka. Orang kenal. Thanks sebab support kami guys. Let's get some chocolate guys. Dan seterusnya kita boleh dapatkan coklat-coklat yang best di Melaka Chocolate House guys. Okay guys kita pun selain daripada kita jalan-jalan, kita makan hangat nampak scenery ataupun nampak dia punya street art yang cantik-cantik dekat bandar Melaka. Dan juga sejarah tau bangunan-bangunan sejarah yang cantik yang well preserved. Kita nak Melayah nafsu gastronomi. Maksudnya nafsu nak membasarkan tegak. So kita pilih Melaka Chocolate House. Okay. Dia tulis open kat sini. Depan tadi tu kan dia tulis open. Tapi nak masuk tak boleh. Try ni. Eh boleh. Ada orang. Ada orang. Dekat Chocolate House ni ada macam-macam pilihan coklat yang anda boleh beli untuk keluarga. Cuma kami dimaklumkan mereka akan restock lagi since kedai mereka pun baru dibuka semula selepas PKP ni guys. Baru nak restock balik? Haa boleh. Misal lepas ni baru buka kan? Haa macam. Sepi KP tu tutup lah. Eh? Sepi KP tu mana tutup lah. KP kita buat online lah. So stop banyak habis. Oh stop banyak habis online. Okay tak apa. Jadi maksud dia coklat. You are chocolate ice cream. Oh special dia sini. Oh. Thank you. Dan seterusnya kita melalui kawasan yang sangat ikonik di Melaka iaitu Windmill Dash Square. Dulu ada pokok besar ikonik di sini tetapi telah tumbang pada bulan Mac selepas akibat hujan lebat di Melaka. Dan seterusnya kami bergerak menuju ke Bukit Sand Paul tak jauh dari Windmill Dash Square. Ini antara lokasi tempat penjajah yang datang ke Bumi Melaka untuk kita sama-sama hayati guys. Haa yang tekap Sand Paul tu berhantu. Haa jom kita tengok ada hantu ke kawasan keras ke misteri ke kena sampuk ke tak. Jom kita naik atas. Okay basikal kita tinggal sini. Kayu. Tengok dulu. Okay kita tengok kehantuan dia ke macam mana. Okay ready. Nak duduk naik ni. Ready satu dua ting. Dikatakan inilah juga merupakan tapak ketamadunan Melaka yang gah pada suatu ketika dahulu. Kita mampu lihat pelabuhan Melaka yang menjadi tunjang kepada pembangunan ekonomi Melaka satu ketika dahulu. Wah curapnya tangga. Ui memang keras tempat ni. Batu dia keras. Ini sebenarnya fortress ni sebenarnya. Kota ni memang kota tepi laut sebenarnya. Even masa saya kecil dulu. Saya pernah datang sini masa dah jadi lima. Kawasan bawah ni laut. Dia perlu tambak lah. Haa yes. Kadang dia tambak. Kita boleh bayangkan lah. Zaman dahulu bagaimana. Bagi sini boleh mengatur pergerakan kapal-kapal dagang. Dari seluruh dunia dari sini. Bukit ni memang strategik lah. Tapi ni sebenarnya satu sejarah hitam. Tanda sejarah hitam. Yang perlu kita ingatkan lah. Sebuah empaya yang sangat gah. Akhirnya tumbang di tangan Portugis. Okey. Tempat ni semua kawasannya asal je laut. Dan bangunan-bangunan tu ditambak kemudiannya. Kawasan ni kota Melaka lama. Yang pernah menjadi kubu kuat. Yang tak boleh digugah oleh Portugis. Selain daripada apabila berlaku pengkhianatan. Dari saf dalaman Melaka tu sendiri. Kita boleh lihat bagaimana sibuknya kota Melaka pada waktu ini. Pelabuhan Melaka dulu. Ini adalah pelabuhan yang paling disegani dunia. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Semoga sama-sama kita ambil iktibar dari sejarah yang kita pelajari. Kata orang, bila kita tidak belajar dari sejarah. Kita akan didenda dengan kesilapan yang dilakukan secara berulang-ulang. Dan seterusnya, tak jauh daripada St. Paul. Kita nak layan aiskrim dan coconut shake. Katanya sedap. Jom kita try. Saya sanggup. Saya sanggup. Okey guys. So kita dah sampai dah dekat coconut shake. Lepas tu berlindah Melaka, kita nak try makan aiskrim kat sini. Saya dengan Aisian selalunya, kita ni diet gula. Tapi pada set of contact, kita nak try dulu. Sedap tak sedap? Paling special kat sini lah. Paling special apa pak? Paling special tapi yang bagi tu gambar. Yang besar tu, gambar tu. Yang tengah tengah tu special shake. Special shake sedap? Okay, belen lah. Yang paling fain macam tu. Ada mangga semua tak? Mangga ada satu menu baru. Saya nak pelab shake. Pelab shake. Shake pak. Haa, saya pun nak. Alamak. Tapi yang saya nak tu, kita ambil dah. Saya nak. Yang paling banyak aiskrim dia. Yang banyak aiskrim tu, double shake. Kelapa shake? Ya. Alright. Double shake. Kena subscribe kita orang tak. Apa jenis kelapa yang nama aku tak? Kelapa biasa satu. Kelapa biasa satu. Ya, biasa-biasa je. Kuih, 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 kuih. Oh, kuih, 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 kuih. Penang dengan kuih dia. Baik. Dia nak batu. Tak terdekut ni. Tak terdekut kalori tu. Okay, guys. Tadi kita dah beli dah. Sekarang ni dia berdekatan je kedai dia. Belakang dia dah ada tempat untuk kita lihat replika kereta api lama dan juga kapal terbang ni. Memang sangat cantik sambil-sambil kita nak layan. Shake. Batu berendam Melaka, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Apa? Saya pula. I shake batu berendam Melaka. Okay ni. Ini coconut shake. Tapi double scoop ice cream. Oh. Alang-alang nak tambahkan top up lemak sikit kan. Yang berbaloi sikit lah. Yes. Tak apa. Sesal kemudian. Sesal dahulu pendapatan. Sesal kemudian tidak berguna. Siapa yang menyesal awal-awal? Menyesal tu mesti dah ada satu benda yang dah berlaku. Baru disebut satu sesalan. Jom kita minum. Tanpa rasa sesalan. Dahulu. Menyesal tu mesti. Tidak. Kenapa? Tidak. Tidak. Satu. Lebih. Begit. Tidak. 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 Oh, mangga piau Pending lah orang kata Orang melangka cakap Mangga piau Tak boleh cakap Nanti orang kecam Wow Wow, wow, wow Bad, bad Pending kepala orang kata Oh, terdek, terdek Jahak, jahak, jahak Jahak Lemak aku berkumpul lah depan ni Nice Okay, gang, lepas dah makan Pastikan buang sampah di Dalam tong sampah Pandai Okay, guys, last untuk petang ni lah Untuk sebelum kita nak Meselebrate Dengan makan-makan Memang banyak betul lah makan hari ni Makan semua benda yang tak sihat Lepas tu cendol, durian, banyak gula Lepas tu aiskrim Lepas tu tu coklat Ya Allah Okay, lepas ni mungkin sihat sedikit lah Tapi tak tahu lagi kat mana Sebelum tu kita akan tutup Hari ni punya program Jalan-jalan berbasikal di Bandar Hilir Melaka Memang tak katam Serius guys Saya ingat lima kali, lima hari pun Mungkin tak katam Tapi kita akan pergi ke Menara Taming Sari Mainstream Kita dah sampai dekat Menara Taming Sari Kita nak tahu macam mana rasanya Berada di atas Menara Taming Sari Jom kita pergilah Kita bagi SMG Sebab saya dah pergi Saya nak jaga basikal Okay, let's go Let's go Bagi basikal kita pun tak sempat nak beli kunci Takut nanti tinggal nanti Balik kerja tengah-tengah Jom Okay, sekarang ada promotion Patutnya seorang berapa puluh ringgit? 23 23 ringgit Tetapi ini sampai hujung bulan ni Belas 11 15 ringgit je seorang Dewasa Okay, terima kasih Terima kasih Wah, sekarang ni kita berada Kita dah bahagian dalam Dalam Taming Sari Okay, kat sini dia Punya seat dia Spacing up Satu seat Memangnya half capacity Untuk Compline dengan Procedure COVID-19 Okay, kita dah tengah Ready untuk take off Tiba-tiba macam terbang tau Terbang floaty Sangat float Memang cantik guys view dia Dia pusing so jangan risau Dia akan totally pusing So kita akan dapat Semua orang dapat view Dapat view Cantiknya view Semua dapat view laut View pukit Memang best Allah SWT Gaya takkan Kita boleh nampak tu Memang nice lah tempat dia Boleh nampak view semua Majestic view Semua bandar Melaka ni Kita boleh nampak Daripada tempat Fortress bersejarah tu Dan Kawasan tambakan Pulau Melaka Sampai kesebelah tadi Riverside Sungai Melaka Cuma boleh nampak Kedai asam pedas tu pun Boleh nampak tadi Saya nampak asam pedas tadi Dan menghadap selam Melaka Satip Majestic view Okay Dah settle guys Sekarang ni On the way turun Kita dekat atas ni Lebih kurang dalam 10 minit Tapi memang puas hati Semua view kita boleh nampak Tak payah pakai drone tau Macam ni je Alhamdulillah dah settle This is the last checkpoint Lepas ni kita nak melantahkan Okay nanti Kita nak exit So dia ada kedai-kedai jendara hati Macam ni Yang korang boleh beli So Jangan lupa untuk grab Merchandage yang ada Di sekitar Menara Tami Sari ni Okay dah settle dah Kita ada program Sepanjang setengah hari ni Di Melaka Sekarang ni kita nak makan Lord Zaman Tama Atas One way Alright So kita nak melantah dekat Ultra Tandori I know I know this I know I've been here You've been there You've been there I've been here I've been here Oh Why you've been there Neighbor ajak dan yang terakhir sekali kita nak ke restoran Pak Putra guys nak layan roti, nan, cheese dan ayam tandoori kita datang dekat Pak Putra sekarang ni kita akan berjumpa dengan orang yang akan payung kita pada hari ni ini dia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tuan siapa lagi lebih kurus orang yang dahsyat ni owner Briani Haji Tambi jemut-jemut sila kalau orang suka nan nak nan yang bukan mamak ni, yang ni Pakistan ni ni tempat ni betul lah betul 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 ni non-Pakistan ni kampung kedua sikit dia garing-garing sikit dia tak muak tau betul 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 ayam tanduri ayam tanduri memang kalau nak rasa roti non-Pakistan korang boleh datang kat sini sebab memang pure dia punya roti non-Pakistan terima kasih terima kasih terima kasih jumpa di Lahok cakap Lahok Lahok balik kampung lah insyaAllah jumpa lagi insyaAllah jumpa berminat dari TV ok 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 itu sahaja daripada kami untuk episod kali ini terima kasih kerana mengikuti setiap episod Direktiv jangan lupa untuk tekan butang subscribe dan ring the bell assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih kerana menonton!